yo dan sampai kembali lagi bersama saya ankudv di sini nah jadi di video ini gua pengen kasih lihat kalian eh bentar guys jadi ini gua udah tulis ya biar gua kagak lu mau bilang apaan di video ini nah jadi di video ini gua pengen kasih lihat kalian tutorial gimana cara nge-record atau ngerekam gameplay PUBG Mobile dan Free Fire atau game-game sejadisnya sambil open mic di HP Android kalian Nah, tapi sebelumnya gue jelasin dulu nih guys Kenapa dari dulu kita itu nggak pernah berhasil ngerekam gameplay dengan suara kita sambil open mic di HP Android kita Nah, yang jadi penyebab masalahnya itu ada pada HP Android kita sendiri Sejauh yang gue tau itu sistem Android itu seperti ini guys Kalau kita pengen rekam gameplay, terus si aplikasi buat record gameplaynya ini sendiri kan butuh akses ke microphone HP Android kita Yang mana akan kita gunakan buat ngerekam suara kita untuk gameplaynya kan Nah, kemudian si game PUBG Mobile atau Free Fire ini juga membutuhkan akses ke microphone HP Android kita Buat kita gunain untuk nge-voice chat teman-teman kita yang ada dalam game tersebut Nah, istilahnya yang biasa kita sebut itu kan open mic ya guys Nah, yang jadi masalah disini itu sistem Android ini sendiri cuma bisa ngasih akses microphone ke salah satu dari yang mau kita gunakan ini guys Android cuma bisa ngasih akses microphone untuk aplikasi perekam layar gameplaynya Atau ngasih akses microphone untuk game PUBGnya sendiri guys Nah, jadi si Android ini sejauh yang gue tau belum bisa ngasih akses microphone ke aplikasi perekam layar gameplaynya Dan game PUBGnya itu sendiri secara bersamaan guys Nah, lalu apa yang akan terjadi kalau kita ngerekam gameplaynya? Hasilnya ada dua macam guys Hasil yang pertama itu kalian berhasil ngerekam gameplaynya dengan suara kalian Tapi suara kalian nggak bakal didengar sama teman-teman kalian yang ada di dalam game PUBGnya itu sendiri guys Karena microphone HP kalian yang mau kalian gunakan buat bicara sama teman kalian itu udah kepakai Sama aplikasi perekam layar gameplaynya untuk ngerekam suara kalian tadi guys Nah, itu hasil yang pertamanya guys Kalau hasil keduanya itu bisa jadi malah sebaliknya guys Kalian berhasil ngerekam gameplaynya Tapi suara kalian nggak berhasil terekam sama aplikasi perekam layar gameplaynya guys Karena akses microphonenya ini udah diambil alih sama game PUBGnya Buat kita gunain open mic atau bicara sama teman-teman kita yang ada dalam game PUBG ini guys Nah, sejauh ini kalian udah ngerti dimana titik permasalahannya kan guys Nah, oke jadi di video-video gue sebelumnya gue pernah ngasih lihat kalian Gimana cara ngerekam gameplay dengan suara internal gamenya Nah, di situ itu kita nggak bisa open mic PUBG Karena akses microphonenya itu udah diambil alih sama aplikasi perekam layar gameplaynya Buat ngerekam suara internal HP Androidnya guys Jadi hasilnya itu gameplay sama suara internal gamenya berhasil kita rekam Tapi suara kita sendiri nggak bisa terekam Dan kita nggak bisa open mic ke teman-teman kita yang ada dalam game PUBGnya guys Nah, itu hasil dari trik dari video-video gue sebelumnya yang pernah gue kasih lihat ke kalian guys Nah, tapi itu di luar hak akses root ya guys Kalau kalian punya HP Android yang udah di root itu beda lagi guys Di sini gue punya HP Xiaomi yang udah gue root Pake HP ini gue bisa ngerekam gameplay PUBG Plus suara internal gamenya Plus suara gue juga langsung dari HP ini guys Tapi tetep aja nggak bisa open mic guys Karena penyebabnya itu sama seperti yang gue jelasin tadi Akses microphone buat kita pake bicara ke teman kita yang ada dalam game itu tadi Udah diambil alih sama aplikasi perekam layar HP ini guys Nah, tapi kenapa bisa terekam suara internal Androidnya? Ya, karena akses rootnya sendiri yang nginjinin kita Buat ngerekam suara internalnya langsung dari sistem Androidnya guys Jadi itu kelebihan kalau HP yang udah di root Nah, oke guys, jadi gue harap kalian udah bisa paham sama penjelasannya Kenapa kita nggak bisa rekam suara sambil open mic Saat kita ngerekam gameplay PUBG atau game-game sejenisnya di HP Android kita langsung ya guys Nah, baiklah guys, cukup buat penjelasannya Sekarang kita kembali ke judul video ini Gimana cara ngerekam gameplay PUBG Ditambah suara internal gamenya Ditambah suara kita sendiri Dan ditambah lagi kita bisa open mic guys Nah, caranya seperti apa? Sebenernya agak ribet sih guys Tapi gue tetep akan kasih lihat kalian tutorialnya Karena judul video ini emang seperti itu Oke guys, jadi seperti ini dia tutorialnya Oke guys, jadi apa aja yang kalian butuhin disini Ya udah pasti pertama itu HP Androidnya ya Yang bisa mainin game PUBG atau Free Fire dan sejenisnya Kemudian yang ini Kalian bisa dapetin di online-online shop Kemudian yang ini Ini bagus sambung ya guys Kalian bisa dapetin di online-online shop juga Kemudian kita butuh laptop disini guys Kita butuh laptop ya Kemudian mic yang buat kita sambungin ke laptop ya Disini juga pake mic PM800 Terserah kalian mau pake mic apa Kalian bisa juga langsung pake mic internal laptopnya Intinya kita harus pake mic yang ada di laptop juga guys Nah oke, sekarang ayo kita mulai Cara ngerekamnya gimana ya Nah, pertama kita buka dulu game PUBG Mobile-nya disini Kemudian ini kita colokin ke HP-nya Seperti ini Kemudian yang ini kita colokin ke sini Seperti ini ya Kemudian ujungnya Kita colokin ke lubang microphone yang ada di laptop ya Seperti itu Nah, kemudian yang sesuai disini Kalian bisa colokin headset Biar kalian bisa dengar suara game PUBG-nya Oke, disini akan gue colokin headset ya Oke, seperti ini Nah, kemudian kita lanjut ke komputernya Sekarang kita disini akan buka aplikasi OBS ya Nah, oke guys, sekarang kita udah masuk di OBS Studio-nya Nah, sebelumnya buat kalian yang Kalau nggak mau pake facecam Kalian bisa belajar facecam-nya kayak gini Nah, kemudian kalian bisa lihat di bagian mixer disini Yang kita butuhin itu apa aja Kita butuhin sumber suara dari Pertama yang ada di mic disini ya Yang mic yang gue pake ini BM800 kalian bisa lihat Ini sumbernya dari sini Jadi mic ini terhubung sama sound card yang gue colokin ke laptop ya Nah, jadi yang pertama yang kita butuhin itu Mic ini buat ngerekam suara kita guys Kemudian disini ada bagian desktop audio Nah, desktop audio ini itu Menghasilkan suara dari HP ini guys Jadi kita pake kabel ini tadi Kita colokin ke lubang microphone laptop Jadi nanti hasilnya akan terdengar di laptop kita Nah, seperti ini hasilnya nih Kalian bisa lihat nih Gak besar nih suaranya ya Ini suara dari Gen PUBG-nya ya Kalian bisa dengar Nah, gue kecilin dulu dikit guys Nantinya kalian bisa dengarkan Nah, guys, kalau suara desktop audio ini Nggak terdengar Kalian bisa atur setting disini Kalian bisa lihat disini Kalian klik kanan disini Kemudian pilih sounds Kemudian kalian pilih disini yang recording Nah Kalian klik kanan yang disini ya External mic Kalian klik kanan Kemudian kalian klik properties Kemudian kalian klik listen disini Dan centang yang ini guys Oke, jadi nanti itu Suara yang ada disini Bisa langsung terdengar di laptop kita Nah, kemudian hasil suaranya itu Yang ada disini nih Desktop audio Nanti ini akan terekam bersama dengan Suara kita dan facecam-nya juga Kalau kalian mau pake facecam Nah, kemudian kalau kita stop recording disini Nanti file hasil rekaman ini Kita akan satuin Dengan gameplay yang udah kita rekam disini guys Buat kalian yang bingung Gimana cara nge-setting OBS ini Kalian bisa langsung cari aja di youtube guys Tapi gue rasa kalian udah pada tau ya Oke guys, balik lagi ke HP-nya disini Sekarang kita akan buka aplikasi Perekam layarnya disini ya Disini gue pake aplikasi DU Screen Recorder Sama seperti sebelumnya Kita buka pengaturannya dulu Nah Kalian bisa lihat disini Seperti ini settingan gue Sebentar Nah, seperti ini Disini rekam audionya Jangan kalian aktifkan ya Gak usah kalian aktifkan guys Oke Sekarang balik ke PUBG-nya Nah oke guys Jadi sekarang kita cari squad dulu ya Supaya kita bisa nge-voice chat Nah guys Jadi kurang lebih seperti ini videonya Dari hasil rekaman gameplay PUBG-nya Yang kita rekam dari HP Dan hasil rekaman suara dan audio Yang kita rekam dari laptop atau komputer Dengan OBS Studio ya Yo guys Suara gue kedengeran gak? Suara gue kedengeran gak? Mantap Oke oke Mantap guys Nah jadi seperti itu guys Jadi yang terrekam di HP-nya ini Cuma gameplay-nya aja Jadi suara internal game ini Suara kita Sama facecam-nya itu Terekam di laptop semua guys Jadi nanti kita Satuin file-nya Jadi hasilnya satu video kayak gini Kalau kalian bingung Gimana caranya satuin-nya Itu ya tergantung dari Aplikasi video editor yang kalian pakai guys Kalian bisa cari aja tutorial-nya di Youtube Nah oke guys Jadi seperti itu tadi tutorial-nya Ya emang agak ribet sih Tapi kalau alat-alat kalian Udah lengkap Seperti yang gue kasih lihat tadi Apa salahnya kan Kalau kalian cobain juga Nah oke guys Jadi sebelum gue akhirin videonya Gue mau bahas ini dikit lagi nih guys Nah kalian lihat kan Sebenarnya HP Android ini tuh Punya dua sumber microphone Yang dua-duanya bisa kita gunain Buat ngerekam suara kita guys Nah jadi yang pertama itu Microphone default HP ini sendiri Yang biasanya tuh ada Di bawah sini nih Yang kecilin ini Kemudian sumber microphone-nya kedua itu Bisa kita dapetin dari Colokan jack headset yang ada disini nih Jadi kita bisa pasang Headset yang ada mic-nya Ataupun kita bisa pasang Splitter yang bisa kita pakein Mic eksternal Seperti mic clip-on ya Dan mic-mic lain Yang sejadinya guys Nah andai aja kita bisa gunain kedua sumber mic ini Buat ngerekam suara kita Plus yang satunya lagi Buat kita gunain Untuk bicara ke temen-temen kita Atau open mic ke temen-temen kita Yang ada dalam game Nah pasti mantep banget tuh kan Kalau di sistem operasi Windows Yang ada di komputer kita ini Kita bebas milih sumber mic mana aja Yang mau kita pake Buat rekam layar Dan bukan cuma satu sumber mic aja guys Yang bisa kita pake Dalam satu program yang ada di komputer Dan sejauh ini gue udah cari-cari Googling-googling di internet Browsing-browsing di internet Gue belum nemu cara gimana Android bisa ngasih akses 2 microphone Untuk digunakan di salah satu aplikasi yang berbeda guys Seperti di aplikasi perekam layar gameplay Sama di game itu sendiri Karena ujung-ujungnya kan semuanya kita butuhin Buat ngedapetin hasil yang sesuai sama ekspektasi kita Tapi ya Nah buat kalian yang mungkin bisa tau solusinya Dari penjelasan yang gue udah jelasin tadi Kalian bisa komen di bawah ya guys Jadi sekali lagi yang gue jelasin semua tadi di atas itu Cuma sebatas ilmu yang gue tau aja ya guys Kalau kalian dapet solusi yang lebih baik lagi Nah itu lebih bagus lagi guys Jadi jangan lupa tulis komentar kalian di bawah Buat yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa klik tombol like-nya Dan ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya